Hari pertama masuk sekolah, setelah liburan Natal dan tahun baru tahun 2024, sekolah-sekolah mulai dari SD, SMP, hingga ISIMA dan SMK di Kabupaten Pandeglang, belum menggelar kegiatan belajar-mengajar. Salah satu contohnya di SNKIN 2 Pandeglang, Kepala SNKIN 2 Pandeglang Ade Firdaus, menjelaskan, aktivitas hari pertama masuk sekolah dimulai seperti biasanya, pukul 7.20 menit. Dikatakannya, di hari pertama ini, kegiatan utamanya kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Untuk memastikan efektivitas KBM, kegiatan belajar-mengajar akan dimulai besok, Saat ini, para siswa sedang mempersiapkan ruang kelas dan jadwal belajar. Ia mendekankan kepada para siswa untuk menjaga kedisiplinan, kerapian, dan mematuhi aturan terkait seragam sekolah pada hari pertama masuk. Di awal masuk sekolah, memang seperti biasa kita masuk jam 7, dari mulai guru dan seluruh personil termasuk juga siswa. Nah, pagi tadi kita ada dua kegiatan, yang pertama itu untuk kelas 12. Kelas 12 itu kan baru pulang PKR. Nah, kita biasanya ada pengarahan dulu dari tim untuk pembiasaan-pembiasaan yang ada di industri itu tidak dibawa di sekolah. Sehingga aturan yang di sekolah itu tetap dijalankan ketika mereka, karena PKR itu kan selama 6 bulan di industri. Itu tadi pengarahan di Yawla Bukit, kemudian juga saya tadi mengarahkan untuk kelas 10, kelas 11, di lapangan upacara, terutama setelah sekian lama mereka libur, Nah, itu pembiasaan-pembiasaan itu harus dikembalikan. Terutama budaya-budaya sekolah itu harus mereka taati ketika masuk sekolah. Nah, pada hari ini ada banyak kegiatan, salah satunya nanti jam 9 sekarang itu kita akan adakan rapat, pembagian tugas, termasuk juga tugas mengajar guru, jadwal guru, tugas pembagian wali kelas, Nah, setelah selesai rapat nanti wali kelas itu akan ke kelasnya masing-masing untuk pembinaan terhadap siswanya, ya pada hari ini. Nah, untuk anak-anak sendiri nanti pada hari ini mempersiapkan untuk pembelajaran yang efektif, yang insya Allah kita efektifitas itu mulai besok kita sudah mulai efektif di dalam pembelajaran dan hari ini mereka menyiapkan ruang kelasnya, ya, supaya mereka belajar siap, kemudian juga termasuk jadwal pembelajaran, pembinaan wali kelas, hari ini diisi dengan kegiatan seperti itu. Tadi juga saya sampaikan bahwa, bahwa budaya sekolah itu harus tetap kita jaga, kita tumbuh kembangkan di sekolah. Artinya misalkan budaya berdisiplin, ya, budaya misalkan masuk pagi, pembelajaran, kemudian juga seragam sekolah, tadi sih kita tekankan betul-betul, termasuk juga masalah rambut yang harus sesuai dengan aturan. Tadi kita sampaikan kepada anak-anak, supaya anak-anak itu betul-betul bahwa ketika kita mulai hari ini dan besok ini sudah betul-betul siap. Rapi, Pak ya? Sudah rapi, sudah sesuai dengan aturan main sekolah. Sementara, salah satu siswa, Endong Febri, mengatakan, hari pertama masuk sekolah membersihkan lingkungan sekolah dan mempersiapkan jadwal KBM yang akan dimulai esok harinya. Mulai dari bersih-bersih kelas, dari memperkenalkan lingkungan kesehatan baru, sudah hibur sekolah, karena kan kita sudah hibur panjang, jadi kelas mungkin sedikit berantakan, kita pikir di biasa. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.